Bangga banget sih, walaupun pas awalnya itu cuma kayak cover lagu gitu, ternyata dilirik nih sama produser luar, wow, cucu banget itu. Nah, berita selanjutnya nih, Kak, dari film Dilan, 1990, tau nggak? Nggak tau. Aduh, mesti ikut nih perkembangannya, soalnya film ini udah ditunggu-tunggu nih sama banyak masyarakat termasuk saya. Nah, pemainnya ini Iqbal Ramadhan, mantan personil CJR, dan katanya dia itu personality-nya sama yang dibawainnya itu beda banget. Penasaran nggak? Kayak gimana? Check this out. Menjajal kemampuan acting dengan memerankan tokoh yang jauh berbeda memang menjadi suatu tantangan khusus bagi mantan personil CJR, Iqbal Ramadhan. Apalagi di beberapa film yang sempat ia bintangi sebelumnya, Iqbal tidak merubah kepribadiannya secara drastis. Tentu saja, film Dilan 1990 menjadi sebuah terobosan baru bagi Iqbal untuk mengetes sejauh mana kemampuan aktingnya. Di dalam film Dilan 1990, Iqbal dituntut untuk memerankan tokoh dengan nama Dilan. Berbeda jauh dengan dirinya yang cenderung kalem, Dilan justru digambarkan sebagai laki-laki urakan dan suka tawuran. Namun diakui oleh Iqbal, tantangan terbesar memerankan tokoh Dilan bukan karena sifatnya yang berbeda jauh. Namun karena tokoh Dilan lahir dari sebuah novel yang sangat fenomenal. Tak hanya itu, sisi lain dari karakter Dilan yang romantis nampaknya cukup membuat Iqbal kesulitan untuk mendalami peran. Diakui olehnya, ia bukan tipe lelaki yang romantis di dunia nyata. Beruntungnya, Iqbal diberi pengarahan yang sangat jelas oleh sang sutradara Fajar Bustomi. Wah, jadi gak sabar nih melihat sisi lain Iqbal saat memerankan tokoh Dilan ya smart viewers? Sampai jumpa di video selanjutnya.